Intro Hai Bebs, di episode produk review kali ini aku mau sharing hasil pemakaian skincare lokal yang aman untuk bumil dan aku udah pake skincare ini kurang lebih 25 harian gitu dan hasilnya aku bener-bener gak nyangka bakalan sebagus ini untuk mengatasi permasalahan di kulit wajah aku selama masa kehamilan ini dia serumnya Bebs ada vitamin C dan juga ceramide dari True Eve so buat kamu yang penasaran please banget jangan skip videoku sampe akhir ya and now let's move on to the video jujur Bebs, selama masa kehamilan ini dari trimester 1 sampe masuk trimester 3 awal aku gak pake skincare apapun, ya namanya juga calon ibu baru gitu kan jadi aku masih agak-agak worry takutnya ada pengaruh ke janin terus selama masa awal hamil tuh aku tuh kayak bener-bener males banget gitu loh Bebs untuk hunting produk skincare yang aman kandungannya untuk bumil ini biasanya di Bebs kulit wajah aku tuh jadi bener-bener kusam dan lusuh banget diliatnya penderitaanku gak cukup sampe disitu Bebs tiba-tiba muncul flag-flag hitam yang kesannya tuh bikin warna kulit aku jadi gak rata ditambah lagi pas awal-awal masuk trimester 3 itu aku bawaannya begadang terus hampir setiap hari terus juga aku tuh jadi jarang banget minum dan ini bener-bener ngefek banget tuh kulit wajah aku dong Bebs entah kenapa pada saat itu kulit wajah aku tuh teksturnya jadi agak kering terus pas aku pegang itu dia kayak ngeluarin cekit-cekit atau perih gitu kayak kesannya tuh dehidrasi banget gitu kulit aku Bebs selanjut aku hunting skincare yang emang kandungannya aman untuk ibu hamil di Female Daily disitu banyak banget yang nyaranin untuk pake si vitamin C dari True Eve ini jujur nih Bebs awalnya aku sempet ketipu sama si serum True Eve ini first impression aku kalau dilihat dari packaging si serum True Eve ini ini tuh kayak skincare Korea gitu Bebs eh ternyata ini tuh skincare lokal Bebs serum ini dia dikemas dengan kemasan botol kaca yang bener-bener kokoh banget terus untuk aplikatornya sendiri dia tuh pipet kayak gini Bebs so ini bakal memudahkan kalian untuk pake si serumnya aku sempet kaget juga sih sama ukurannya karena biasanya nih serum lokal yang aku pake itu dia diantara 10-15 ml tapi si True Eve ini dia berbeda dia ngeluarin serum dengan ukuran 30 ml Bebs terus juga menurut aku ini harganya affordable banget untuk kantong emak-emak kayak aku dengan ukuran sebesar ini oh iya Bebs si serum ini tuh dermatologi tested dan BPOM approved loh yang bikin aku penasaran lagi si serum True Eve ini tuh dia terbuat dari ZZ Active pilihan yang si ZZ itu tuh biasa dipake di skincare mahal wow impressive gak heran sih Bebs pas aku cek reviewnya di Female Daily si serum ini tuh punya rating bintang 5 dengan 98% dari sekian ratus pengguna Female Daily rekomendasiin si serum True Eve ini nah sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk kupas tuntas ingredients dari si serum True Eve vitamin C dan Ceramide ini khususnya untuk meyakinkan para bumil yang mungkin saat ini sedang berada di posisi pusing ini mencari skincare yang cocok yang emang aman untuk ibu hamil dan juga janinnya untuk ingredients yang tertera dikemasan ya kalian bisa baca disini ini lumayan banyak banget terdiri dari bahan aktif dan juga bahan pelengkap aku bakal jelasin kelima bahan aktif disini yang pertama ada Kista Seira kata melisi folia ekstrak atau dia punya trade name Sea White dia tuh disini berfungsi sebagai agen pencerah dengan cara kerja menghambat proses pembentukan melanin menurut ujiin vivo pada konsentrasi 1% Sea White ini dapat meratakan warna kulit dan mencerahkan skin complexion kita lho Bebs sementara pada konsentrasi 1,5% Sea White ini dapat mengurangi pigmentasi pada kulit dalam jangka waktu 1 minggu kandungan aktif yang kedua adalah Liquorize Extract nah dia juga berperan penting sebagai agen pencerah yang paling aman nih Bebs dan komponennya itu yang bernama Glypridin yang dapat menghambat pigmentasi akibat UVB dia juga lebih aman dan efektif dari hidroquinone tapi sayangnya nih Bebs diperlukan konsentrasi yang lebih banyak dan tentunya dengan harga yang lebih mahal selain itu kandungan aktif Liquorize ini juga mengandung senyawa Glycerizin yang memiliki kemampuan anti-inflamasi yang bagus dan juga kompeten untuk kandungan aktif selanjutnya ada etip dan juga kolagen etip ini merupakan bentuk turunan dari vitamin C yang stabil jika pH-nya kurang dari 5 ya Bebs dan juga dia larut dalam minyak sehingga daya penetrasinya lebih nampol menurut uji lab, etip juga memiliki 3 sifat magic vitamin C ni Bebs yaitu antioksidan, meningkatkan sintetis kolagen, dan tentunya mencerahkan warna kulit pada wajah kolagen juga bagus untuk kulit kering dan dehidrasi bahan aktif yang keempat itu ada Ceramide idealnya nih Bebs komposisi kulit kita itu 50% nya adalah Ceramide tapi seringkali jumlahnya itu nggak sama antara satu kulit dengan kulit yang lain Ceramide di kulit kita itu ibaratnya kayak lem yang fungsinya untuk menggabungkan sel-sel agar tetap bersama untuk mengikat sel-sel kulit dan membentuk perlindungan skin barrier kita untuk bahan aktif yang kelima itu ada Allantoin ini tuh senyawa yang berfungsi sebagai anti-inflamasi dan juga bagus banget untuk menenangkan kulit iritasi dan sensitif juga mempercepat pemulihan luka kalau dilihat dari ingredients-nya ya Bebs ya fungsinya lebih fokus ke mencerahkan dan juga mengurangi bintik hitam di wajah menangkal radikal bebas merawat kekenyalan dan juga dia bagus banget untuk mengurangi flek-flek hitam ataupun garis halus di sekitar mata hidung ataupun mulut setelah kamu pakai si serum ini di wajah kamu boleh lanjut untuk pakai day or night cream rutin kamu tapi perlu diperhatikan juga kandungan produk skincare lain yang akan kamu combine dengan serum ini kalau kamu saat ini kondisinya bukan bumil atau busui si serum vitamin C dan ceramide-nya Truif ini cocok banget di combine dengan BHA karena si PH-nya itu sama Bebs dan kandungan si BH-nya ini dapat memaksimalkan kinerja vitamin C untuk mencerahkan kulit wajah jadi di pagi hari kamu bisa pakai si serum vitamin C ini dan untuk di malam harinya kamu bisa pakai skincare yang mengandung BHA dan dia bagus banget di combine dengan skincare yang mengandung niacinamide karena si vitamin C disini dapat menjadi booster untuk mengurangi flek-flek hitam dan juga garis halus di wajah sedangkan kandungan yang gak boleh sama sekali di combine dengan serum vitamin C dan ceramide-nya Truif ini adalah peptide karena kedua kandungan itu tuh PH-nya berbeda jadi kandungan vitamin C-nya disitu lebih rendah Bebs dan dia akan menekan kinerja peptide so skincare kamu tidak akan memberikan efek apapun di kulit wajah kamu ini adalah kondisi kulit wajah aku waktu itu bisa kalian lihat disini banyak banget flek-flek hitam dan juga kerutan garis halus cara pakai gampang aja setelah aku cuci muka lanjut pakai toner dulu baru habis itu aku pakai serumnya nah bisa kita lihat disini tekstur si serumnya tuh memang agak kental warnanya bener-bener putih kayak susu gitu tapi pas kita udah aplikasiin ke kulit itu dia serumnya kayak berubah jadi warna bening gitu loh Bebs gak ada putih-putih sama sekali untuk pemakaian full sewajah aku biasanya tetesin serumnya 2-3 tetes aja ke tangan aku pakai cara ini biar ujung pipetnya tetap steril ya Bebs jadi gak nempel langsung ke kulit wajah habis itu aku langsung aja oles-oles ratain ke wajah sambil dipijat ringan sampai si serumnya bener-bener meresap aduh Bebs aku beneran gak peres nih ya pas aku aplikasiin si serumnya ke seluruh wajah aku tuh ini tuh rasanya bener-bener ringan banget walaupun kita tadi udah lihat kalau tekstur dari si serum ini tuh agak kental gitu tapi pas dibelan ke wajah ini bener-bener gak berasa lengket ataupun tebel gitu malah aku berasa kayak air aja gitu teksturnya terus juga yang paling aku suka si serum ini tuh cepet banget menyerap ke kulit wajah aku selama kurang lebih 25 harian aku pakai serum vitamin C dan ceramide-nya True Eve ini keliatan banget ya Bebs disini bedanya warna kulit aku sekarang udah mulai agak cerah merata dan flek-flek hitam ataupun garis halus di wajah aku itu mulai memudar terus kalau kalian ngelihat kondisi kulit wajah aku sekarang ini tuh dia tuh bener-bener lembab banget terus pas aku pegang-pegang kayak gini itu dia teksturnya jadi lebih kenyal dan juga halus nah sekarang kita udah sampai di kesimpulan video ini menurut aku si serum vitamin C ini dia tuh mengandung 3 agen pencerah utama yang bener-bener aman digunakan khususnya untuk bumil kalau kalian masih inget tadi ingredients yang udah aku jelasin dari situ aku kayak berkesimpulan kalau ingredients dari si serum ini tuh bener-bener simple gak neko-neko sama sekali bisa dilihat dari tekstur si serumnya itu dia bener-bener ringan banget Bebs and the most important thing serum ini tuh non-comedogenic dan non-alkohol tapi notesnya disini Bebs serum ini tuh gak cocok dipakai untuk kalian yang punya fungal acne karena dia mengandung kandungan polycerbate aku sih lebih rekomendasiin kalau misalkan kalian mau pakai serum vitamin C dan ceramide nya True Eve ini pastiin dulu wajah kalian itu bener-bener bebas dari fungal acne dan juga jerawat yang meradang karena si True Eve ini dia punya serum sendiri yang emang khusus untuk mengeringkan dan juga mengatasi jerawat so buat kamu yang mau coba serum kekinian yang akhir-akhir ini lagi nge-hypes gitu dan hasilnya emang beneran nampol aku udah siapin linknya di deskripsi video ini jangan lupa di check out kalau gitu thank you so much for watching I'll see you on the next video bye